Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Tubuh kian berotot, Bruno Fernandes kagum dengan perubahan fisik Donny van de Beek. Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes merasa sangat kagum dengan perubahan fisik yang terjadi pada Donny van de Beek. Van de Beek baru bergabung dengan MU dari Ayak Amsterdam di Tau Lalu, namun ia cukup kesulitan mendapatkan jomber main pada musim lalu. Pemain asal Belanda itu mengalami cedera menjelang Juro 2020. Alhasil, Van de Beek harus absen membelan negaranya dalam turnamen tersebut. Namun Van de Beek kemudian berlatih keras di gym untuk memulihkan kondisinya. Alhasil, ia kembali ke Carrington untuk menjalani pramusim dengan kondisi fisik yang jauh lebih berotot. Bruno Fernandes saat ini sudah kembali ke Manchester United setelah berlibur. Dia pun cukup senang dengan persiapan yang dilakukan reka-rekanya pada sesi pramusim kali ini. Sebagai pemain profesional, Anda selalu mempersiapkan musim Anda sebelum kembali berlatih. Anda selalu melakukan sesuatu sebelumnya, dan saya pikir semua orang melakukan pekerjaan mereka di rumah. Ujian Fernandes dilansir dari lamar resmi klub. Saya senang melihat bagaimana ke semua pemain bekerja keras. Mereka juga terlihat bahagia kembali berlatih dan bekerja keras. Mengenai perubahan fisik yang terjadi pada Van de Beek, Bruno Fernandes terlihat kagum dengan sang pemain. Iya, dia Van de Beek bekerja dan melatih dengan keras di gym. Lanjutnya, jelas dia adalah salah satu pemain berkualitas yang kami kenal. Dan sekarang dia sedang berusaha memperbesar fisiknya. Waktu foya-foya berakhir, Manchester United kini harus jual pemain agar balik modal. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan ingin melepas enam pemainnya sekaligus, termasuk Diego Dalot dan Phil Jonas. Sebelum berusaha transfer, musim panas ini ditutup. Musim panas ini, Man United cukup aktif memburu pemain baru. Hasilnya pun sudah terlihat. Setan Merah sudah merekrut Jodong Sancho dari borosnya Dortmund. Mereka kini sedang menunggu finalisasi transfer Rapel Farane dari Real Madrid. Namun M.U. disebut belum akan berhenti belanja. Kabar ya, mereka ingin merekrut satu amunisi baru di sektor gelandang. Rekrutan Jodong Sancho dan Rapel Farane membuat Manchester United merogah kantongnya cukup dalam. Alhasil, mereka kini harus menyeimbangkan raca keuangannya. Caranya tentu saja dengan menjual pemain yang ada dalam skuadnya. Kabarnya, Man United kini bakal melepas enam pemainnya sebelum berusaha transfer musim panas ini ditutup. Kabar itu dilansir oleh De Miro. Setan Merah disebut ingin menjual Phil Jones dan Diego Dalot. Lalu ada nama Andreas Pereira dan Dail James. Yang terakhir, ada nama Axel Tuan Zebe dan Brandon Williams. Mereka semua siap dijual dengan harga yang layak. Para pemain itu dijual oleh Manchester United karena berbagai alasan. Phil Jones dilepas karena ia sudah tak bisa bersaing dengan back-back lainnya. Lalu Andreas Pereira dan Diego Dalot juga tak mendapat tempat di skuad utama. Mereka bahkan dilepas ke klub lain dengan status pinjamannya sebelumnya. Lalu Axel Tuan Zebe dan Brandon Williams sebelumnya disebut bakal berpisah dengan Man United dalam jangka pendek saja. Sebab mereka butuh menit bermain agar bisa berkembang. Sementara itu, Daniel James sebenarnya sering dimainkan di skuad utama Manchester United. Akan tetapi kedatangan Jadon Sancho dipastikan membuatnya tersingkir dari skuad utama Setan Merah. Analisis Lukaku ke Chelsea, Ken ke Man City. Musim depan, Haaland ke Manchester United. Manchester United mungkin diuntungkan dari dua transfer besar yang akan terjadi pada awal musim 2021-2022. United bisa mengambil untung dari transfer Romelu Lukaku ke Chelsea dan Harry Kane ke Manchester City. Saat ini, Chelsea dalam posisi makin dekat dengan kesepakatan transfer Lukaku. Proposal transfer senilai 130 juta euro yang dilayangkan tidak dapat ditolak Inter. Lukaku pun tertarik kembali ke London Barat. Di pihak lain, ada Man City yang bekerja keras untuk mengembangkan jasa Harry Kane. Sambu ber tidak muncul dalam sesi perang musim Tottenham. Dan dia bersikeras untuk pindah dan mengklaim punya kesepakatan bahwa klub membolehkan pindah. Jurnalis Cashford, Darmeset, menyebut transfer Lukaku ke Chelsea sekaligus mengakhiri ketertarikan mereka pada Erling Haaland. Chelsea tidak akan bisa membeli Lukaku dan Haaland pada bursa transfer yang sama karena harga sangat mahal. Hal yang sama mungkin berlaku bagi Man City. Situasi di Stadion Etihad lebih rumit jika harus membeli Haaland. Sebab selain berupaya merealisasikan transfer Kane, Man City kini sedang bekerja untuk transfer Jack Grealis. Lantas, siapa yang diuntungkan dari dua transfer besar ini? Bencilster United. Haaland tidak akan pindah dari Dortmund musim ini. Sementara untuk musim depan, sulit melihat Haaland bersanding dengan Lukaku di Chelsea dan Kane di Man City. Haaland mungkin akan memiliki klub yang menjadikannya bintang utama dan itu adalah United. Bencilster United sejak lama membidik jasa Haaland. Akan tetapi, mereka melewatkan dua peluang untuk bisa membawa pemain 21 tahun itu ke Old Travel. Musim depan, peluang itu akan datang lagi. Haaland punya klausul yang membuatnya bisa pindah dari Dortmund dengan harga 75 juta euro pada Juni 2022 nanti. Artinya, jika menembus klausul itu, United bisa mendapatkan Haaland dengan harga lebih murah dari Lukaku dan Kane. Ada banyak faktor yang membuat Haaland mungkin akan menerima tawaran United musim depan. United kini tengah membangun proyek besar. Selain itu, Haaland akan kembali berjumpa dengan temannya, Jadul Sancho, dan pelatihnya oleh Gunas Sojer. United sendiri tidak mungkin membeli Haaland musim ini. United masih punya Edison Cavani, Anthony Martial. Keduanya mendapatkan gaji yang tinggi dan masih kompetitif. Musim depan, mungkin mereka akan digantikan Haaland. Manchester United melakukan kontak dengan Saul Niguez. Manchester United telah melakukan kontak dengan agang Saul Niguez mengenai kemungkinan transfer menurut laporan. Sejauh ini, merupakan musim panas bisnis yang luar biasa bagi United. Dengan kedatangan Jadul Sancho dari Borussia Dortmund dan kedatangan Raphael Varane sudah dekat. Oligural Soldier tidak puas di sana. Bagaimanapun, dia masih berharap untuk membuat beberapa tambahan lagi ke skuadnya. Selain back kanan Kiran Trippier, United juga mencari gelandang tengah lain musim panas ini dan kebutuhan akan satu bisa semakin mendesak dengan masa depan Paul Pogba yang diragukan. Target utama United adalah Declan Rice, tetapi dengan West Ham United menuntut biaya di kisaran 100 juta pound sterling. Mereka telah dikeluarkan dari langkah itu untuk saat ini dan telah dikaitkan dengan alternatif sebagai gantinya. Salah satu pemain tersebut adalah bintang Atletico Madrid-Sauh yang telah menjadi andalan di tim Diego Simeone selama beberapa tahun. Meskipun memainkan peran yang kurang menonjol musim lalu. Spekulasi menunjukkan dia bisa meninggalkan ibu kota Sepanyol musim panas ini. Karena sang juara ingin mengumpulkan dana untuk menyelesaikan beberapa masalah keuangan. Itu bisa membuka pintu bagi United untuk mengontrak saur dengan harga yang relatif rendah antara 34M hingga 38M pound sterling, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Manchester United termasuk di antara klub yang telah melakukan kontak dengan agen Saunigues, kata Romano kepada United Stun. Catat fans MU ini jadwal latihan perdana Jadon Sancho. Sebuah informasi menarik datang bagi para fans Manchester United. Jadon Sancho dilaporkan akan segera bergabung dengan latihan Setan Merah. Sancho merupakan rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Transfernya diumumkan Setan Merah pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin. Dua minggu Manchester United resmikan Sancho sebagai pemain mereka. Setelah itu ia melanjutkan liburannya usai Euro 2020. Hingga saat ini Sancho belum bergabung dengan latihan MU. Namun Manchester Eveningus mengklaim bahwa fans MU akan segera melihat sang winger berlatih bersama klub barunya. Menurut laporan tersebut, Sancho berlibur cukup jauh di musim panas ini. Ia belibur ke keperluan Truks dan Kaikos yang terletak di Bahama. Alhasil, ia harus dibebaskan terlebih dahulu. Proses ini diklaim membuat Sancho terlambat bergabung dengan MU. Menurut laporan itu, Sancho akan kelar dalam waktu dekat ini. Setelah pengaturannya kelar, ia akan langsung terbang ke Manchester. Di mana ia akan menunggu keperluan reka-rekanya dari Skotlandia. Sancho kabarnya akan aktif berlatih di Skot MU per hari Jumat tanggal 6 Agustus mendatang. Manchester United akan menggelar laga uji coba melawan Everton di akhir ini. Kecil kemungkinan, Sancho akan bermain di laga ini karena masih mini berlatih bersama tim barunya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!